Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pegemar Amanda Manupo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Tentunya masih ditemani dengan saya yang sedikit akan mengulas mengenai Kabar terbaru, terupdate, terpercaya seputar Amanda Manupo dan Arya Saloka Sebelum masuk ke topik pembahasan yang lebih lanjut Buat kalian semua yang baru saja menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar para sahabat tak pernah ketinggalan info-impo terbaru terupdate Tentunya terpercaya dari channel ini Dan disini juga saya menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kesalahpahaman diantara kita Disini juga Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian Para penggemar Amanda Manupo dan Arya Saloka Sekaligus para penggemar senaton ikatan cinta Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar Bisa bersiraturami dengan satu dengan yang lain Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Putri Ani Akhirnya sebut Arya Saloka Bukan suaminya lagi Udah lewat Saya sudah teman baik Sapa dia Ujar Putri Ani Belakangan ini Putri Ani Belum lama menyampaikan secara tersirat Pelihar status pernikahannya Dengan Arya Saloka Setelah beberapa tahun yang lalu Akhirnya warganet terutama penggemar Putri Ani dan Arya Saloka Bisa tidur ninyak Atas status pernikahan keduanya Dalam sebuah rekaman lab Yang beredar di media sosial Putri Ani entah keceposan atau secara sengaja Menghiasati Bahwa hubungannya dengan Arya Saloka Sudah bukan lagi suami istri Namun ia menyatakan hubungannya kini Sekedar teman baik saja Warganet menyimpulkan Memang benar adanya berita tersebut Bahwa Putri Ani dan Arya Saloka Saat ini Sudah berpisah Pada awalnya Putri Ani sekedar membahas Hal-hal di luar status pernikahan Dengan Arya Saloka Namun pada saat Putri Ani Menyentil topik hubungannya Dengan seorang pria Warganet yang menonton Lab tersebut Tak bisa menahan Rasa penasaran mereka Hingga akhirnya Putri Ani pun Tak bisa menahan diri Untuk tak menyenggol Misteri status hubungan Dengan Arya Saloka Saat ini Meskipun Tak menyebut nama jelas Dari panggilan yang orang Yang dimaksud Putri Ani Saat membaca komentar Netizen dari Arya Saloka Lantaran ungan tersebut Warganet pun jadi Dibuat tericu Dengan menyampaikan Berbagai komentar Atas Pernyataan Putri Ani tersebut Sebelumnya Putri Ani sempat Mengungkapkan Kekesalannya terhadap netizen Hal ini bermula Saat dirinya lab Di akun tiktok Milik pribadinya Belum lama ini Di lab tersebut Netizen membanjiri Kolom chatnya Bertanya soal hubungannya Dengan Arya Saloka Putri Ani Merasa netizen Merundingnya Untuk saat ini Baik dari pihak Arya Saloka Tak mengomentari Lab streaming Putri Ani tersebut Bahkan Putri Ani Yang menyampaikan Itu diri sendiri Berarti Memanglah Disini Putri Ani Yang menginginkan Perpisahan itu Dengan Arya Saloka Bukanlah Imbas Dari senetonekatan cinta Yang membuat dirinya Cemburu Dengan lawan mainnya Bersama Amanda Manopo Makin terbuka Arya Saloka Dikabarkan Temani Amanda Manopo Isu Amanda Manopo Dan Arya Saloka Tak pernah Reduk Seperti yang Baru saja Muncul Sang aktor Disebut Menemani artis 23 tahun itu Kabar yang menyebut Arya Saloka Menemani Amanda Manopo Hadir Di kanal Youtube Si pemilik Akun mengatakan Dua artis Yang dikabarkan Dekat Itu sedang Berada di Lokasi yang Sama Sebagai Bukti Hadir Foto Arya Saloka Sedang duduk Sementara itu Di hadapan Sang aktor Terlihat Sekilas foto Perempuan mirip Amanda Manopo Sebagai informasi Merupakan Nama toko Yang diperankan Amanda Manopo Di film Tersebut Sementara Arya Saloka Terlihat Sangat duduk Manis Melihat Amanda Manopo Sedang Shooting Namun Benarkah Kabar yang Menyebut Arya Saloka Menemani Amanda Manopo Shooting Dari video Yang diunggah Si narrator Hanya membacakan Berita soal Kembalinya Amanda Manopo Ke dunia Acting Setelah lepas Dari sinetron Ikatan Cinta Namun Hingga Akhir video Tidak ada Keterangan Yang menyebut Soal Arya Saloka Menemani Amanda Manopo Menuju Pada penjelasan Tersebut Bisa disimpulkan Bahwa kabar Yang menyebutkan Amanda Manopo Dan Arya Saloka Sedang berada Di lokasi Shooting Bersama Hal ini Membuat warganya Teboh Lantaran Sudah lama Sang aktor Arya Saloka Dan sang artis Amanda Manopo Berduaan lagi Setelah sekian lama Mereka berdua Hengkang Di sinetron Ikatan Cinta Butiran 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 Cinta Mereka Tumbuh Dalam Beberapa Tahun Ini Wajar Saja Arya Saloka Menyukai Amanda Manopo Bukan Sekedar Satu Atau Dua Tahun Mereka Menjalin Hubungan Di dunia Sinetron Mereka Kerap Tiap Hari Bermesraan Bersama Amanda Manopo Di lokasi Shooting Bermesraan 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 Terima kasih.